Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangku Channel Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Tentunya kapal, bila kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita dapat melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari Kebaik teman-teman semua, kali ini kita akan Membuat satu buah tutorial tentang Cara mendesain logo di Microsoft Word Disini saya sudah membuat salah satu contoh, ada tiga contoh yang sudah saya buat disini Kita akan mencoba bersama-sama untuk mendesainnya secara bersama-sama Oke baik, tidak berlama-lama, kita akan langsung ke tutorialnya Disini saya akan membuka lembar baru Microsoft Word dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard Oke, saya sudah membuka lembar baru disini Dan terlebih dahulu kita akan menentukan posisi kertasnya terlebih dahulu dengan cara masuk ke Back Layout Kita masuk ke Orientation dan kita klik Landscape Karena kertasnya dapat memanjang seperti ini Kita ukur juga, kita tentukan juga ukuran kertasnya menjadi A4 Oke, disini letter kita akan masuk ke A4 Oke, selesai Kita masuk ke Insert Seperti biasanya, kita klik Insert Masuk, klik Save Lalu kita pilih yang ini Namanya AC Kita klik Lalu Letakkan di dalam sini dengan cara tekan tombol Shift Dan kita klik Tarik Oke Sudah seperti ini Dalam keadaan terseleksi seperti ini Kita klik yang kuning ini Lalu kita tarik Sampai membentuk setengah lingkaran Yang sebelahnya juga Kita tarik Oke Kemudian kita mempertebal Garis ini Dengan cara kita Klik kanan di situ Di dalam area seleksi itu Kemudian kita pilih Format Shape Lalu kita pilih Line Dan kita Klik Width Ini 0,5 Kita naikkan ukurannya menjadi 30 Oke Maka akan membentuk seperti ini Oke Kemudian Kita ganti warnanya Disini kita pakai Klik di Shape Outline Ini bukan Shape Fill Tapi dia ini pakai Shape Outline Kita klik Shape Outline Kita ganti warnanya Disini Kira-kira kita pakai Warna Cunning Mask Kemudian Kita masuk ke Shapes lagi Kita klik yang Ini Kita klik yang ini Lalu kita letakkan disini Lalu kita letakkan disini Oh sorry Oke Kita tipis Kasih tipis sedikit Oke Kita letakkan sampai Tutup benar Disini Lalu kita kasih tipis lagi Kita kasih turun Oke Kira-kira dia terbuka Seperti ini Oke Kemudian Kita Oke Kita perbesar Saliu tampilannya dulu Biar lebih jelas Kita ganti warnanya Lagi Menjadi Disini kita pakai Shape Fill Mau pakai ini boleh Mau pakai warna merah Yang ini pun boleh Disini saya sementara pakai Warna ini dulu Kita masuk ke Preset Oh Disini Sementara ini Tidak bisa dipakai Kemudian Kita ambil Gambar Yang Sesuai dengan Keinginan kita Sesuai dengan Keinginan teman-teman Mau pakai gambar apa Di dalam sini Mau letakkan gambar apa Silahkan teman-teman Pilih gambar Yang sudah teman-teman Download dan simpan Disini Tapi terlebih dahulu Kita grupkan Dulu Yang ini Gambarnya Kita klik Gambarnya Kedua gambarnya Tekan control Dan klik Salah satunya Keduanya terseleksi Seperti ini Lalu kita Ke menu Group Di format ini Kita ke menu Group Dan kita Groupkan dia Untuk menjadi Satu gambar Maka Tidak ada Dua gambar Telah menjadi Satu Kemudian Kita masuk ke Insert Kita masuk ke Pictures Lalu kita cari Gambar Yang akan kita Letakkan Di dalam Disini Saya ambil Gambar Padi Padi Seperti ini Kita Lagi dalam Keadaan Terseleksi Seperti ini Kita masuk Ke Wrap Text Lalu kita Infront Text Sehingga Dia tampil Di depan Gambarnya Ada Di depan Lalu kita Letakkan Di dalam Sini Oke Oh Lupa Tadi Ini Kita kasih Warna Lain Dulu Kasih Warna Biru Lain Warna Biru Biar Kuning Mas Ini Jangan Terganggu Dengan Warna Kuning Itu Kemudian Di dalam Sini Kita Letakkan Bintang Kita Masuk Insert Lalu Kita Klik Shaves Kita Sudah Ada Disini Kita Klik Lalu Kita Letakkan Di Dalam Sini Dengan Cara Tekan Shift Lalu Klik Tahan Mouse Dan Tarik Kira-kira Seperti Ini Kita Letakkan Pas Di Tengah Tengah Ini Letakkan Di Dalam Sini Sudah Gini Lalu Kita Klik Di Luar Boleh Klik Lagi Kita Lalu Kita Masuk Ke Shape Effect Lalu Kita Pilih Preset Dan Klik Preset 2 Agar Efeknya Efek-efek Kaljam Bentuknya Kita Klik Gambarnya Ini Juga Lalu Kita Preset Lalu Kita Sorry Kemudian Kemudian Taruh Tulisan Kita Masuk Ke Insert Lalu Kita Klik WordArt Kita Pilih Yang Ini Font Lalu Kita Ganti Jenis Hurufnya Ganti Jenis Font Disini Saya Akan Pakai Yang Ini Dulu Oh Ini Pun Boleh Pakai Arial Saja Disini Saya Pakai Nama Channel Ini Kita Kecilkan Jenis Hurufnya Ukuran Hurufnya Bukan Jenis Ukuran 28 Kemudian Kita Masuk Ke Format Lalu Kita Klik Yang Ini Text Effect Lalu Kita Masuk Ke Transform Kita Klik Yang Ini Setengah Lingkaran Ini Kemudian Kita Klik Disini Tarik Tarik Ini Kita Kecilkan Dorong Kedalam Tahan Mouse Dan Dorong Kedalam Ini Kita Pendekan Sedikit Kita Angkat Dan Ini Kita Kasih Sudah Kita Angkat Dan Letakkan Di Dalam Kita Posisikan Di Dalam Lalu Kita Letakkan Mouse Disini Tekan Tahan Mouse Sebelah Kiri Dan Dorong Kedalam Sampai Benar Benar Pas Oke Kita Ganti Warnanya Lagi Coba Kita Kasih Warna Merah Sampai 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 Ganti Warnanya Bukan Sampai Ini Masuk Home Kita Pilih Warna Merah Tulisannya Kemudian Kita Ke Format Masuk Ke Shape Efek Shape Shape Efeknya Kita Masuk Kita Pilih Yang Buffel Lalu Kita Pilih Ini Kita Cari Cari Dulu Jenis Yang Bisa Kita Pakai Yang Ini Boleh Kita Angkat Kembali Dan Letakkan Di Tempat Yang Semula Oke Letakkan Situ Kita Tekan Panah Kiri Dorong Ke Sebelah Kiri Oke Kira-kira Seperti Ini Kemudian Atau Kita Ganti Warna Kuning Emas Saja Sudah Kita Ganti Warna Kuning Emas Nah Lihat Agar Lebih Kelihatan Oke Lalu Kita Masuk Insert Lagi Kita Ambil Masuk Ke Set Kita Ambil Bintang Lagi Kita Ambil Bintang Letakkan Di Luar Sini Tekan Shift Klik Tahan Mouse Dan Tarik Oke Kira-kira Ukurannya Segini Kemudian Kita Kasih Kuning Emas Lagi Juga Kita Kasih Kuning Emas Sini Pun Outline Shaper Lain Kita Kasih Kuning Emas Kemudian Kita Gandakan Dengan Cara Tekan Control Dan Huruf D Sudah Selesai Kita Angkat Dan Letakkan Disini Yang Satunya Kita Angkat Dan Letakkan Disini Oke Kemudian Kita Masuk Ke Shape Efek Lagi Bintang Kita Masuk Di Preset Lalu Klik Klik Preset 2 Yang Satunya Juga Kita Masuk Preset Efek Preset Dan Klik Preset 2 Maka Bintangnya Akan Kelihatan Tajam Kemudian Kemudian Bawah Kita Masuk Insert Klik Word Heart Klik Ini Kita Text Kita Ganti Jenis Font Jenis Huruf Jadi Sama Yang Di Atas Serial Black Kita Kecilkan Ukurannya Menjadi 28 Atau 20 Boleh 20 Kita Ketik Di Dalamnya Desain Oh Sorry Desain Graphics MS Word Oke 20 Ukurannya Of Sorry Oke Kira-kira Seperti Ini Kita Masuk Ke Paragraph Dan Merapatkan Paragraph Kemudian Kita Kasih Warna Kuning Mas Juga Kemudian Kita Pakai Save Effect Preset Dan Preset 2 Kita 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 Ke Kemudian Kita Angkat Dan Letakkan Disini Kita Kecingkan Lagi Menjadi 18 16 16 16 Oke Pukuran Ini Saja 12 12 Kita Panah Ke Kanan Kita Tarik Ke Sebelah Kanan Kemudian Kita Grupkan Gambar Di Yang Yang Tadi Yang Sudah Kita Sudah Taruh Tulisannya Kita Klik Dan Letakkan Di Tengah Tengah oke, maka selesai satu buah logo telah kita buat di atas lembar kerja Microsoft Word, teman-teman dapat mempraktikan dan melakukan itu di rumah secara sendiri semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe share sebanyak mungkin ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih